untuk sekolah di Australia. Waktu itu saya belum mengenal sama sekali yang namanya penelitian. Saya berangkat ke sana itu, penelitian, ya saya bisa dibilang di UM itu saya dosen yang paling jarang berkunjung ke LP2M, LPPM. Saya tidak pernah dapat hibah, saya tidak pernah dapat hibah. Isinya kegiatan saya sehari-hari hanya mengajar saja. Untuk mengikuti seleksi beasiswa dan alhamdulillah masuk. Dan proposal yang saya gunakan untuk disertasi itu saya buat hanya satu malam, Bapak-Ibu. Nah, proposal satu malam modelnya Wikipedia. Ya, saya, apa ya, bahasa saya waktu itu, saya menganggap itu hal yang wajar saja, saya tidak mengerti lah, ya kan. Oke, saya model Wikipedia, saya gunakan untuk melamar profesor kemana-mana akhirnya dapat yang di South Australia itu guru saya. Namanya Profesor Andrew Navalsky. Nah, sesampainya di Australia, pertama kali ketemu dengan beliau itu, beliau itu senyum-senyum dengan saya. Eh, gimana kabarmu kamu? Seperti kita menyapa murid baru gitu ya. Kemudian saya diajak ke ruangannya, dibukakan. Tadi yang dikatakan Prof Samsul tadi, alat untuk mendeteksi plagiasi. Waktu itu turn it in. Ya, turn it in. Ya, kalau kita, kalau teman-teman saya bilang turn it in. Nah, turn it in itu dibukakan, dikasih tahu bahasanya itu, tulisan Anda itu bagus, tapi similaritasnya itu hampir 70 persen. Saya mengingat betul, 69 persen waktu itu. Ya. Merah semua. Bayangkan kalau 69 persen, kayak merah semua ya. Yang tidak merah itu hanya pendahuluan dan simpulannya aja. Karena itu memang betul-betul buat sendiri. Jadi proposal disertasi saya itu, ya tadi, copy pasta tadi. Saya cuma nambil dari sana, beri ini, beri ini, nempelkan, namanya juga enggak ngerti penelitian. Penelitian yang saya kerjakan itu satu-satunya, bukan satu-satunya, ada dua kali ya, selama tesis dan di, mengerjakan tesis dan skripsi saja, selama kuliah. Yang lain saya tidak pernah ikut penelitian, langsung berangkat ke Australia. Nah, Alhamdulillah, saya diajarkan oleh orang yang sangat sabar, Prof. Ardino Valski, ahli menulis, pengelola jurnal, dan pakar di bidangnya, peneliti, handal. Di situlah saya dibentuk dan digembleng, sehingga bahasanya tulisan saya bisa seperti sekarang ini, ini tidak lepas dari jasa beliau, guru saya. Yang sampai pada hari ini pun, kami masih sering berhubungan, kami masih sering menulis bersama, setidaknya setelah saya lulus ini, setiap tahun kami menulis satu paper bareng. Itu yang kami lakukan. Nah, itu. Jadi, Bapak-Ibu, saya dulu melakukan plagiasi juga. Ini ngomong jujur ya, pada saat saya menyusun proposal disertasi, awal itu saya tidak mengerti sama sekali, tapi ya sah-sah saja lah. Dan itu kan sumber bebas internet itu siapa saja, untuk siapa saja, diakses kapan saja, di mana saja. Why not? Nah, ternyata, Wah, itu yang seperti dikatakan Prof. Heri tadi, pelanggarannya berat sekali, kalau misalkan kita terus menganggap atau mengklaim itu adalah pekerjaan kita.